Yang pasti, korban ini bukan siapa-siapa, hanya masyarakat biasa. Dia beruruh di toko kaca atau apa itu. Kemudian kejadiannya itu waktu tadi pagi, sekitar jam 4 pagi. Pertama pagi, kebetulan si pihak korban ini sedang sholat, mendengar ada di depan itu diketuk pintunya. Begitu dia didatangi di situ, ada suara di jendela itu ada kaca-pecah di situ. Kemudian melihat ada kebakaran di kurden sama di kursi. Kemudian dari pihak korban melapor ke polsek. Kemudian polsek KSBK dengan piket fungsi mendatangi ke sana untuk ulah DKB. Sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!